Halo Assalamualaikum, langkah pertama kita siapkan racik ayam indofood kayak gini ya lalu tambahkan 300 ml air, 1 butir telur, 2 sendok makan tepung beras, aku pakai roast bread, dan 9 sendok makan tepung tapioca dan yang terakhir kita tambahkan setengah sendok teh baking powder, nah setelah semua tercampur kita aduk rata semuanya sampai gak ada yang mengerindil ya nah ini udah tercampur rata, sekarang kita saring biar gak ada yang menggumpal nah ini udah disaring teksturnya kayak gini ya, dan ini diaduk dulu nanti sebelum digoreng nah ini kita akan goreng ya, ini aku tulis tips cara berhasil anti gagalnya ya nah ini sebelum kita masukin harus diaduk-aduk dulu ya 3-5 kali kayak gitu dan ini pastikan minyaknya benar-benar panas dan pakai api besar kita tuangkannya itu, ini aku setiap kali nuang itu 1 sendok dan pakai jarak sekitar 30 cm ya dan diputus-putus jangan semuanya langsung nyalin kayak gitu kenapa? biar jadinya bersarang ya, makanya putus-putus dan agak diputar nah terus kita boleh lipat ya, kalau misalnya dia sudah mulai bisa dilipat jangan terlalu cepat ataupun terlalu lama kalau terlalu cepat nanti dia gak bisa dilipat dan kalau terlalu lama jadinya patah saat dilipat jadi ini begitu masuk, diamin dulu sampai berbentuk sarap dan dilipat, kemudian disiram-siram agar lebih kering yang tengahnya dan diangkat serta ditiriskan nah ini dia kermesannya udah jadi ini kriuk banget terlihat ya, ini sangat bersarang ya teman-teman ini bisa dinikmati pakai ayam goreng telur dadah, telur ceplok, tahu, tempe atau kelengkap makanan lainnya ya nah ini jadinya juga banyak plus cantik banget ya ini sebagian udah aku masukin toples ya nah ini dia tampilan saat dihidangkan ya ini aku mau makan pakai ayam goreng ya ini aku angkat kermesannya untuk lebih detail lihatnya ya nah ini aku perjelas nah ini terlihat banget ya sarangnya garing banget kelihatan sekarang kita coba untuk tes kriuknya ya teman-teman ini aku patahin sedikit dan aku coba makan ya, bismillah umum, ini kriuk banget ya teman-teman nah ini aku mau campurin ke nasinya ya nah ini terdengar banget kriukannya ya ini rasanya gurih banget ya teman-teman gak usah pakai garam atau apalagi dia udah pas dari bumbu raciknya itu ya nah untuk kermesannya ini bisa disimpan di wadah tertutup ya seperti toples atau tupperware agar kriuknya lebih tahan lama ya teman-teman makasih banget yang udah nonton aku dari awal sampai akhir ya nah makasih juga yang udah subscribe yang belum subscribe boleh dibantu subscribe, like, share, dan komen ya sekian video kali ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati